Halo teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main Anim Dimension Sorry gue terlambat ya, memang PC udah buat duluan tapi gak apa-apa Karena komen gue buatnya Demon Fall gitu kan Gue pikir, aduh tanggung lah yaudah gue editin yang Demon Fall dulu Dan itu kalian butuh juga kan makanya gue upload duluan So ya, ya walaupun kalian udah tau gue akan coba untuk pake karakter ini ya Si Sukuna atau namanya disini adalah King of Curses Ini skill-skillnya kalian bisa liat disini tuh ya Ada cooldown-couldernya, by the way sekarang ini update baru Udah ada beberapa perubahan teman-teman ya Yang pertama, ada stat bonus, oh my god hi bang Oh iya ada Bang Artes guys disini ada Bang Artes tuh ya Bang Artes ikut gue Iya level 42 dong, pas banget dong Tadinya mau ikut gitu kan tapi liat level dulu By the way yang map baru ya, map baru tuh kalian mesti level 42 Bukan map baru sih, apa sih Difficulty baru, Nightmare, kalian mesti level 41 nih Minimal 41 teman-teman Untuk mendapatkan si Sukuna Jadi kalian bisa dapet Sukuna Disini teman-teman ya, ini gue gak tau di sebelah ini apa nih Kartu kali ya Ini apa ya Malevolent Shrine Oh iya bener juga, ini ada, ini gue gak tau nih apa teman-teman Kalian bisa komen di bawah aja teman-teman Ini apaan gue gak tau nih Ini bukan kartu kan Ya bukan, kayaknya bukan kartu ini 0,7 nih, ini apaan gue gak tau nih Di teman-teman lain gak ada pak, liat tuh Di isi hard gak ada, cuman ini doang ya Gue gak tau nih apaan nih Kalian bisa komen aja teman-teman Kayaknya karakter lagi deh Enggak, enggak karakter sih Gue gak tau juga sih, yaudahlah Oke Bagi Bobak dong Oh my god Coba artes bagi Bobak Kucil bagi Bobak kah Nah ini teman-teman nih update untuk Stats bonus ya Sekarang ada stats bonus kayak gini Jadi yang kemarin kan cuman stat bonus Dari karakter doang ya kan Jadi setiap karakter yang kalian punya akan nambahin status kalian Tapi sekarang Ada upgrade juga teman-teman Dimana ya kayak gini nih Ini mirip kayak Anim Fighter sih Kayak Anim Fighter gitu Dia permanent teman-teman Cuman bedanya di Anim Fighter kan kita mesti Klaim sedangkan disini Dia otomatis aktif kayak gini sih Nih gue udah Gue udah kebanyakan Dampai stage ketiga sih Semua sih Tuh ya Yang kedua gue udah aktif semua nih tuh Yang ketiga gue belum nih Dikit lagi nih Ini Imagine guys Gue kemarin farming ya Gak dapet satu pun Gue baru satu stage Stage gue juga belum Yang kedua baru yang time Iya baru yang time challenge Damage, damage udah Damage Stage, stage Belum Sedih Sedih Farming, farming Butuh farming pak Ini liat dah Kart gue aja guys Padahal udah level 41 semua loh ini Tapi gak dapet satu pun yang sukuna aja tuh Langkah banget dah gabung gue Kart sukuna langkah banget Apalagi yang 0,7 ya Itu kartu bukan ya 0,7 itu Kartu apa karakter ya Gue gak tau deh Kalian komen aja temen-temen ya Gue gak tau nih yang Yang apa tuh Nah ini nih nih ya Ini apa nih Nah ini nih nih Ini gue gak tau nih Ini antara karakter atau enggak kartu nih Kayaknya si kartu deh Kayaknya itu kartu-kartu Soalnya dari backgroundnya tuh Ungu sama biru Tapi 0,7 aja lebih langkah Daripada legendari loh Oke ini apa mythical mungkin temen-temen ya Gue gak tau deh Mungkin ya mungkin 0,7 Langkah banget lah itu Tapi belakangnya biru sama Sumpah Sampah Sama ke epik kan Iya 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 makanya gue juga bingung Oh mungkin Tapi mungkin ini kali OP kali ininya Buffnya Mungkin ya bisa jadi ya Soalnya gue yang 5% aja gak dapet guys Ini 0,7 Imagine gak sih Mending gacha gitu ya Enggak ini mesti main anjir Udah lah Oke let's go Kita main yuk Update itu aja sih No pay to win Iya sih Updatenya Oh iya 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 Ada assist temen-temen sekarang ya Kalian kalau ke karakter sekarang Kalian misalnya Klik satu karakter gini nih Nah dia akan ada assist Hoiser Impact Kalian bisa equip ya Ada assist 1 Assist 2 temen-temen ya Gunanya sama kayak di game apa ya Ada yang bisa nge-summon kayak gitu ya Sama kayak di Animania Bisa nge-summon temen kita ya Cuman sekarang Kita bisa summonnya 2 Kalau di Animania kan cuma 1 kan Yang cuma Kalau gak salah Cuman yang di bagian slot ke 2 Kalau sekarang bisa 2-2 nya temen-temen ya Oke let's go Kita coba nightmare Sesulit apa ya Dapet tau gue dapet gitu kan Jangan pak Mati pak Imagine hardcore Dan DTW Kita cuma berdua ya Karena tadinya tuh Loh belum ngikut Tapi masih dapat 30-an ya Loh ganap Mana 30 Baru level 20 dia 20-an 25 apa Eh 26 tuh Gue aja yang jarang mainannya 42 loh Pas bagian 6 Bener 42 Pas Let's go Kita akan coba temen-temen Sukuna ya Skill pertama Dismantle Apa nih gue Oke Itu single target kah Wait wait Sebentar Gue coba lagi temen-temen Gila cooldown Cooldown shot banget sih Sakit kan ya Cooldown shot banget Kita coba apakah ini area Oke area Area tapi deket banget temen-temen ya Jarak deket gitu Dan cooldown ya pak Imagine 5 detik anjir Kita coba pake lagi Hmm tuh ya area temen-temen Tapi gak ada damage Imagine Fire arrow Gak ada damage Ini emang tebal banget Lihat damage gue tuh Iya sih Dismantle Hmm Ini Sukuna GG sih Lumayan sih Walaupun dia single target gitu ya Skill-skillnya kayak semua Bukan single target sih Apa ya Kayak Gak ada animasi sama sekali Dan damage-nya pun Gak sebenernya gede-gede banget gitu Kalo dibandingin sama yang 1600 Kayaknya masih kalah deh Gak merumur udah Oke kita coba Burning Sun Eh sorry Gue lagi Wah Bikin cruel Sun gue anjir Bikin cruel Sun momen Iya anjir Dismantle Mati Ini kalo hardcore kita baru sampe sini udah mati tes Keluar lagi kita udah Iya Nggak dari tadi di awal gue udah mati sen Baru awal udah mati Fire arrow Oke ini asik sih Fire arrow tuh lurus doang temen-temen ya Dan ngebakar pak Oh iya ngebakar loh Sama kayak di Di bossnya temen-temen ya Fire arrow ya Jadi kita kayak nembak Abis itu dia ngebakar gitu tuh Liat ada jalur ngebakar tuh Liat tuh ya Wih kece sih Pak animasi gue nih gue rendahin Cang naikin lagi gimana ya Kayaknya masih di luar deh tes Ya sedih Kayaknya masih di luar deh Fire arrow Ini asik sih fire arrow temen-temen Udah gitu enak tuh Dia ngebakar terus Gila asik banget Cruel Sun Lu bantuan enjay Apa? Perlu bantuan Boleh gapapa Kan gue cuma showcase dulu Tetep butuh bantuan pak Imagine lu Fire arrow Ini gue bener-bener nih fire arrow nih Kenapa dia ngebakar anjir DPS dia Dismantle Ya dismantle damagenya kurang banget sih Cuman ya oke lah ya Untuk karakter gratis kan Karakter gratis temen-temen ya Ini gratis loh Ini gratis loh Ini masih jelek banget ya Iya kartu gue juga masih level 36 anjir Lah gue 20 berapa ya Eh 30 31 tuh berapa ya Ya pokoknya segitulah Dismantle Kita coba lagi burn Dismantle Gue belum ulti nih btw Malen fallen shrine tuh apa Gue gak tau Entar kita ulti temen-temen Kita coba ya Bentar bentar gue fire arrow dulu Dismantle dulu Dismantle Abis biar mati Baru gue akan Malen fallen oke Eh male fallen Dismantle cobanya lah temen-temen ya Di bossnya aja langsung Kita Kayak gini aja lah tuh Langat Meninggal kau Meninggal Oke let's go Kita lawan boss Kita coba ulti temen-temen ya Male fallen Oh ya by the way gue belum pake Belum pake assist dari tadi Oh ya gue juga Pake assist lah Lumayan Walaupun dia cooldownnya lama sih 60 detik sih Kita coba dulu Male fallen strike Wanjir Wanjir Gila arenya gede banget Imagine Coba Assist Assist moment Assist moment Makan tuh assist gue Wih mantap sih ini assistnya pak Gila Gue mati anjir Imagine gak sih Putihnya oke sih Ini karakter gratis kan Bukuna kan Iya karakter gratis Harus gratis aja bisa nyamain Rimuru loh Misibur kartu gue jelek ya Iya Misibur kartu gue jelek ya Dan gue mati Tadi gue gak ada Ada anak buahnya juga Lu kan tadi ulti ada anak buahnya tuh Kalo ada anak Kalo ini anak buahnya Gue coba ulti nih ya Kita coba Damagenya Aduh anjir sakit banget bangke Fire arrow Sakit banget Buset dah Sakit banget sumpah Gak otak sumpah Bosa sakit banget pak Ini ada yang baru lagi temen-temen Kalo kalian liat ya Gerakannya nightmare ya Kita coba Male fallen strike Wah ini pantap sih Invincible lah lama banget guys Udah kayak megumin aja Liat Arenya gede banget Wah gila sih Rulzen Embak Dismental Moment Megido lagi Ada suaranya Sekarang megido Megido Kemen-kemen gak ada Sekarang udah ada Oh iya Dismental Oke Sumpah ini Laman boss gini doang Lama banget Apaan dah Mini boss loh Iya ini mini boss loh Ini mini boss loh Temen-temen Liat Buset gerakannya Makin GG aja Sekarang Sumpah boss Susah banget Emagen gak sih Apaan sih Susah banget ini pak Demis lu lebih gini berat gue tuh Iya Fire arrow Enggak kartu gue Soalnya udah lumayan Male fallen ulti lagi gue Gila Satu boss gue bisa ulti Tiga kali Apaan dah Enggak lu liat Daryl lah Satus ribu pak Imagine gak sih Ini mini boss Dari satus ribu Sukunannya berapa Aduh Kita coba ya temen-temen ya Ini kita pake Genos Kita pake Genos Gue gak tau nih Yang assistnya nih Dia ngikutin status apa Kayaknya sama kayak status kita ya Susah mental Hmm Oke mati dia Akhirnya 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 Terusan Gue belum bisa ulti Tapi BTP Semental Sini kamu semua Tuh 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 Liat Dia gak mau kesini pak Imagine Fire arrow Bakar momen Semental Anak segini Gue ulti aja gak mati loh Iya Emang tebel banget Tebel banget guys Tebel banget sekarang Makin susah anjir Ini hardcore sih Mustahil anjir Ada gak sih yang hardcore Bisa Bisa sih Tapi lama banget Tapi lama banget Ini orang yang pasti jago Jago-jago Iya waktunya kan cuman Ini aja kita waktunya udah mau habis loh Tinggal 4 menit loh BTP Bisa gak? Bisa 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 don't worry Burning Sun Gue pake Krul Sun Lampus loh ya Hmm lampus loh Dismental Nah ini terakhir nih test Kita harus ulti test disini Tess Pukulin 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 dajol ini satu nih Mati gak loh? Oke Let's go ulti Baru-baru ya Satu, dua Gas ulti Ulti bersama Megiddo Dan Malevolent ya Oh anjir Tebel bapak Imagine gak sih? Ini simbol lebih lama Daripada kamu gak sih? Hmm Iya Lebih lama Daripada Rimuru Damage gue liat 400 ribu Anjir Gila gak sih? Ini karakter gratis loh Ini lebih mantep Daripada Sasuke sih The best free Oh my god darahnya Satu sepuluh Cukup gak sih? Cukup sih 3 menit ya Gak tau sih Maybe, maybe cukup Maybe cukup Oh my lord sakit banget Oh my lord Krul Sun Hmm Sukuna melawan Sukuna guys Imagine Hmm Dimash dismental Jawa gue main No Hmm Hmm Mati gue Gue mati gue mati Oke Gue juga mati Wah Keburu Kayaknya keburu sih Kayaknya keburu Keburu Ini kita Ulti Ulti Bisa ulti gak? Belum bisa Sabar lah Gila gue udah bisa nih Cepet Berarti lebih cepetan gue ya? Gak Pada bulan Gue tadi udah bisa Tapi gue nunggu deket dulu Oke Lihat tuh ya Kita ulti-ulti lama banget guys Sama kayak lu tuh Gue 35 sekarang 35 detik 34 Iya kurang lebih Oh Cooldownnya 30 detik gue 29 tuh Oh iya Lebih cepet Lebih cepet ini berarti Tapi Damagenya gedean Damagenya gedean Megiddo Damagenya gedean Megiddo Hmm Ah ibu Dismantle Susah banget dah Lawan musuh kuna Oh my lord Krul Sun Ayo Roro Mati lagi Gila Susah banget pak ini pak Imagine gak sih Ini kayak kita tipis banget waktunya deh 3-2 menit tes Imagine Tapi sama kita berdua sih Iya sih Hmm Tadi diawakan kita fokus Bantuin Assis Ulti-ulti-ulti Gue ulti lagi Ulti-ulti-ulti Ulti moment Oke Wah gila pak Sakit banget Bulsnya sakit banget aja 2 hit 3 hit Mati ya Waduh gue langsung Wah ini baru nih Skill baru Sukuna tuh Oh gila gede banget Sen Cumpah Sen Baru hidup aja 200 dong Pukulin Oh my lord Burning sun Wah ini Susah ini Hampir mustahil sih Hardcore sih Mustahil mustahil Gak mungkin ini mustahil Mustahil ini ada yang bisa hardcore guys Anjir Imagine Imagine Gak mungkin Saya pakai kartu 0.7% Eh maybe Eh tapi kita gak tau sih itu kartu apa karakter ya Kartu sih kayaknya aja sakit banget Gila Wah karakter pasti udah ada di Youtube Langsung Gue langsung mati Imagine gak sih Bener kan Gak bilang apa Gak gitu Iya Harusnya ada di itu sih Gue kerusahan dulu Fire Arrow Baru gue ulti Oke Biar maximize damage-nya ya Karena burning sun kan dia DPS juga Skill kedua DPS juga Baru abis itu Assis Assis Pake Assis gak? Pake Assis Mati Tinggal 10 ribu darah ya temen-temen Let's go Let's go Abis ini kita coba buat di time challenge temen-temen ya Penasaran gue Apakah GG dicoba di time challenge? Fire Arrow Uh gila sakit banget pak Mati mati Yes Akhirnya Wuh damage gue 600 Lihat darah gue 23 pak 23 Imagine keuntungan gak dapet kan Sin Lu dapet Sin Serius dapet gak? 0,7 kan Iya Gue gak dapet Sekarang Sekarang kita akan coba untuk time challenge temen-temen ya Penasaran gue Apakah Apakah dia GG gitu kan By the way kartu gue masih sama kayak kemarin sih temen-temen Gue gak perlu kasih liat lah ya Kalian liat main statusnya aja tuh ya Nuh main statusnya 300 1.300 10% Boss damage 10% Critical change 20% Critical damage 57% XP Terus HP regen HP Mob damage Udah gitu doang sih Simple as that men Coba kita coba Untuk time challenge sekarang ya Ini karakter gratis Kayak lagi gue ingetin ini karakter gratis Kalian bisa dapetin dari yang tadi ya Nightmare tuh kalian bisa dapet 3% ya Gue heran dah Gue yang 3% dapet Tapi yang 5% gak dapet Gak ngerti lagi gue Yaudah lah Let's go Kita coba time challenge temen-temen ya By the way kemarin kita tidak Pakai Bakugo Eh Bakugo apa Genos ya Genos Genos Kita pake Genos Dan Genos tidak bisa Memecahkan rekornya Gue pake apa ya Megumin Megumin 577 Kita liat sekarang temen-temen ya Apakah gue bisa Pake Sukuna Karakter gratisan Tapi sekarang udah ada asis ya 577 Iya sih sekarang udah ada asis ya Harusnya bisa lebih ya Kita coba aja oke Let's go Ini temen-temen akan gue agak cepetin temen-temen Karena ini kan lama banget ya Jadi gue cepetin aja oke Hmm Purnisan Wah ini susah sih Oke Ya ini gak sebagus Genos ya temen-temen ya Genos ya 1600 sih memang Ini gak bisa langsung mati gitu loh Iya gak sih Oh bisa sih Kalian mesti bakar pake yang Fire Arrow nya Oke sip Dan gue lupa Gue punya asis Kenapa gak dipake gitu kan Asis Oh my lord Gak sih Ini mustahil sih Kita ngelubihin Fire Arrow Kalo kain Fire Arrow Bawa dia Bawa musuhnya ke api temen-temen Kalo bisa ya Biar dia gak bakar gitu kan Ini loh Gue pengen pake baku gue Oh it's a impact Boom Mati lu ultinya baku gue tuh Hmm Oh tapi ultinya kayaknya damagenya gak begitu Gak sesakit kalo kita pake baku gue ya Iya emang Tadi gue nyoba gak one shot Biasanya one shot kan Iya biasanya one shot kan Ini gak sesakit itu Kita coba kalo Genos Hmm Si Ya gak sesakit Gak sesakit itu sih Gak sesakit kalo misalnya kita pake ya Oke ini gue cepetin aja Wah ini susah ini Buruk banget sih gue anjir Imagine gak sih Burning sun Ini pake ulti Ultinya lah udah lah Ulti Ulti moment Hmm Oke Ultinya jauh sih Oke It's not that bad Gak buruk-buruk banget sih Ini lu udah paus juga Hah Ini lu paus Enggak gue gak paus nih Ini gue cepetin Oh oke Ini Ya Kan kita mau liat kayak gimana ngelawannya Oke ini yang burning-burning ini nih Kalian mesti Mesti Tepat di bawahnya coy Baru kena damage anjir Kalo disamping-sampingnya gak kena damage loh Sama kayak fire arrow nih Fire arrow tuh yang sakit tuh yang ngeburn ya temen-temen Bukan pas dia nembaknya ya Oke Fun fact itu fun fact aja oke Lebih dalam mengenai si Asukuna oke Tuh Oke Oke Malevolen langsung aja Ulti moment Ya Ini free karakter sih temen-temen Emang jauh banget sih sama yang seribu Seribuan itu jauh banget pak Jauh 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 Skornya jauh banget Lu udah berapa tes Lu berapa 200 nya belum gue Gue 261 Gak banget pak Gak bohong Susah 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 Susahnya tuh skill-skillnya tuh gak bisa kayak langsung one hit gitu temen-temen Jadi mesti di combo gitu Kalo yang 1600 tuh kebanyakan udah bisa one hit Enggak gue Ini bisa Iya kan gak one hit kan Paling gak Paling gak dua skill langsung mati kan Ini gue 3 skillnya gak mati tuh Gue 3 skillnya gak mati Imagine gak sih Gue baru Gue ulti tuh Dia baru-baru mati Ini ulti OP banget sumpah Ultinya GG banget sih Lama dan Sakit gitu kan Ini skill-skillnya Ya 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 begitu lah temen-temen Kalian bisa liat sendiri ya skillnya ya Gak bisa one hit gitu loh No Kalo dibantuin pake assist yang 1600 baru bisa tuh One hit mati Fire Oke langsung aja dismantle Hmm Oke Oke Burning Sun Burning Sun damage nya oke sih Dan criticalnya gue gak nyala mulu loh Gue heran deh Padahal critical gue udah gede loh sebenernya Oke Gue ulti lagi deh Gue ulti lagi Untungnya Sukuna nih Cooldownnya cepet banget temen-temen Sumpah enaknya Sukuna tuh Cooldownnya cepet banget Sen kayaknya pake yang susah deh sen Iya kah? Iya Kalo gue cuma 375 loh Gue dikit lagi udah 300 nih Gue baru 3 Ini lebih susah ini lebih susah Yakin gue? Kayaknya sesuai levelnya sih Oh ini kan dapet kartu yang 41 Bantesan Iya dapet sesuai level ya Bener sesuai level ya Oke Burning Sun Loh Oke gue dapet 300an sih temen-temen Not bad sih untuk beri karakter ya Kemarin kita pake Genos kalo gak salah sampe 500 deh Eh gak gak 400 400 sekian loh Oh misalkan lo pake Genos lagi sekarang Gue bilang sih lebih Lebih kecil sih soalnya Nyawain lebih gede Tebel Iya Iya Fire Arrow Oke ya gue cuma dapet 318 Not bad Not bad Itu pun extra ya temen-temen ya Oke Sukuna OP sih Free character loh Ini free character ya OP ya Sama kayak Sasuke Ini lebih OP sih menurut gue Paling OP sih Karakter free Ter-OP Sekarang kayak Sukuna deh Karena dia Eiframe nya lama banget pak ultinya Terus gede luas kayak Udah kayak Megiddo anjir Tapi damage nya ya Ya free character Gak usah Jangan dibandingin sama yang Bayar kayak Rimuru Jangan ya Jangan kayak Disamain sama kayak si Genos Sama kayak Bakugo Sama Megumin ya Damage nya kalah gitu kan Tapi Untuk sekelas free character Ini OP sih Ini OP sih Gue demen sih semua skillnya Terutama yang Burning Sun Walaupun Burning Sun ini Mesti deket banget ya Mesti bener-bener di bawah mataharinya Baru kena damage Lalu fire a row Tembakannya sebenernya gak sakit Tapi yang sakit yang ngebakarnya itu Rada tricky juga Kalian mesti ngarahin musuhnya Biar sampe kena api gitu kan Dismantle Gak no comment lah gue Untuk skill dismantle ya Normal-normal aja lah temen-temen ya Oke ya itu aja Untuk video kita kali ini Thank you buat Bang Artis Yang sudah bantuin Terus kalian benchmark Sama si Rimuru ya Rimuru GG GG sih Rimuru masih GG sih temen-temen ya Kalo kalian equipin dia Sama kartu-kartu yang udah level tinggi Rimuru masih paling GG sih menurut gue Oh ya itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang nonton Dari awal sampe akhir Like jika kalian suka video ini Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah video apa-apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye Bye